Intro Salam jumpa pemirsa telemusi edukasi dimanapun Anda berada Saat ini saya Lara Satinur Rahma tengah berada di Taman Baca Masyarakat Kampung Buku yang berada di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Bersama dengan adik-adik yang sedang beraktivitas di sini kami akan menemani Anda dalam informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan beberapa informasi yang menarik diantaranya Kemdik But Gandeng TNI terapkan pendidikan karakter di sekolah Balai Kirti virtualkan isi museum Dan selain informasi tadi kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng tentara nasional Indonesia untuk membantu penerapan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik TNI dinilai memiliki kemampuan yang lebih dalam hal karakter nasionalisme Berikut ini informasi selengkapnya Dan PPK ini salah satu dari lima nilai keutamaan yang akan dijadikan bidang garapan dari pendidikan itu adalah nasionalisme Dan nasionalisme itu secara rinci ada di situ ada juga pada aspek bela negara, cinta tanah air dan seterusnya Dan dalam konteks ini kita melihat bahwa TNI lebih memiliki kemampuan untuk ikut terlibat di dalam menangani PPK ini terutama dalam hal pembangunan nasional Penciptaan suasana yang lebih baik terutama untuk penguatan di bidang nasionalisme itu Mendikbud mencontohkan keberhasilan peran TNI Seperti kerjasama masyarakat dan dinas pendidikan bersama-sama Bintara Pembina Desa atau BABINSA di Kabupaten Mamucu, Selawesi Barat yang berhasil mengembalikan ribuan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah Selain itu, dikatakan muhajir Keterlibatan TNI masuk sekolah juga dapat diselaraskan dengan program ekstra kurikuler sekolah Karena kita tahu di setiap desa, hampir setiap desa ada aparat BABINSA dan setiap kecamatan ada koramil ada personil-personil yang nanti bisa kita bikin program tentara masuk sekolah prajurit masuk sekolah yang melatih berbagai macam kegiatan di sekolah termasuk ekstra kurikuler misalnya baris-berbaris, paski beraka dan seterusnya Karena itu, saya sudah sampaikan di sekolah-sekolah kalau di sekolah gurunya tidak ada yang pandai baris-berbaris tidak usah gurunya harus belajar baris-berbaris cukup mengajak BABINSA di sekitarnya saja untuk melatih para siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengangkat guru reguler di tahun 2018 Pengangkatan guru tersebut harus memiliki syarat kualifikasi yang telah ditetapkan Kemdikbud Berikut ini informasinya Pengangkatan guru reguler akan diseleksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan di lapangan Kemdikbud juga menetapkan persyaratan tertentu bagi calon guru Kita akan tetapkan berapa kuota yang bisa diangkat untuk tahun depan Kemudian kita beri segala prioritas terutama guru-guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat antara lain yaitu kualifikasi akademiknya, kemudian kompetensinya, kemudian yang ketiga sertifikasinya Jadi guru yang sudah memenuhi tiga ini yang nanti kita prioritaskan Lebih lanjut dikatakan Muhajir, guru-guru honorer yang telah lama mengabdi juga akan diangkat asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut Lama mengabdi dapat menjadi pertimbangan, namun tidak menjadi satu-satunya penilaian Muhajir berharap tahun depan ada peningkatan kuota pengangkatan guru reguler Tahun ini 6.000 yang diangkat, tahun depan mudah-mudahan bisa lebih banyak Selama ini kan tidak ada pengangkatan guru reguler, yang ada hanya P3T P3T itu baru tahun ini juga pengangkatan agak besar-besaran yaitu sekitar 6.000 guru Jadi sudah hampir, sudah 7 tahun tidak ada pengangkatan guru reguler Pemirsa Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang berlokasi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor sulit diakses masyarakat Berbeda dengan museum lainnya, museum Balai Kirti memiliki proses dan syarat yang berat dibanding museum lainnya Namun, untuk mengatasi hal ini, kini Balai Kirti sudah membuat aplikasi virtual untuk melihat museum Menurut Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Amuawarni Dwi Lestari Ningsi sulitnya akses ke museum karena lokasinya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Balai Kirti sudah membuat aplikasi untuk melihat museum Jadi kita memang kalau datang ke Balai Kirti sendiri, mendatangkan pengunjung untuk sosialisasi baru kali ini Tetapi sebelumnya kita sudah mensosialisasikan juga Balai Kirti ini lewat museum virtual Jadi museum virtual itu memang karena keterbatasan kami yang berada di ring satu ini Pengunjung tidak bisa seperti di museum-museum umum Karena menjadi salah satu objek wisata di kota Bogor dan terletak di dalam Kompleks Kepresidenan Membuat masyarakat antusias melihat koleksi museum ini Kalau sehari-hari kan banyak ya, hampir 1.000 sampai 1.500 mereka itu berkunjung ke sini Sebagian besar memang pelajar Dan sebagian besar juga komunitas, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita Bahkan ibu-ibu pengajian juga ada Nah ini kalangan masyarakatnya hampir merata Artinya apa? Artinya bahwa kita senang dengan berbagai kunjungan yang ada itu Tidak hanya pelajar tetapi juga masyarakat umum khususnya Itu artinya dengan demikian maka apa yang kita sampaikan melalui museum ini Diketahui oleh masyarakat terutama tentang hasil-hasil capaian yang sudah dikerjakan oleh para presiden Di antara para pengunjung museum ini yakni Keita dan Alivia Pelajar kelas S11 SMA 1 Bogor ini menyukai gedung museum yang berbeda dengan museum lainnya Kalau kesan saya sendiri, museum ini itu sangat berbeda ya Dengan museum-museum lain yang saya lihat di Bogor terutama Karena di sini itu lebih modern, terus lebih canggih juga gitu Dan karena mungkin adanya di lingkup istana, tentunya lebih terawat Museum itu unik dari yang lainnya Dan mematahkan stereotip kalau misalkan museum itu membosankan dan suram Ini juga kan mengadopsi museum-museum yang ada di luar negeri Jadi kita itu dinamis terhadap perkembangan zaman juga Di sini juga yang menarik bagi saya ada perpustakaan Dan itu lumayan nyaman untuk dinikmati Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah cedah berikut ini Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!